Intro Assalamualaikum adik-adik selamat hari minggu Jumpa lagi ya dengan kakak-kakak guru EHK hari ini Sudah siapkan semuanya adik-adik untuk ibadah Tapi sebelum ibadah adik-adik jangan lupa untuk mengambil posisi duduk yang terbaik ya Karena kita mau memuji Tuhan dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kanini Yuk sama-sama kita ibadah ya Assalamualaikum adik-adik Oke apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik ya sehat semua Sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini Sebelum itu mari kita bersatu dan doa Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dan doa Bapak terima kasih Tuhan Kami bisa bangun pada pagi hari ini dari tidur kami Kami sekarang mau siapkan hati kami untuk datang kepadamu Kami mau menyembahmu Tolong Tuhan kau yang memberikan kami hati yang takut akan kau Supaya kami benar-benar datang sungguh-sungguh kepadamu Bapak Dalam ibadah pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Kami berlalu mengucap syukur Haleluya Amin Untuk bangkit berdiri kita sama-sama mau nyanyi lagu pujian Saya bukan pasukan berjalan Musiknya kan Saya bukan pasukan berjalan Saya bukan pasukan berjalan Pasukan beruda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya bukan pasukan berjalan Tapi saya bukan pasukan berjalan Pasukan beruda Pasukan menembak Saya tidak menembak Saya tidak menembak musuh Tapi saya alas Kristus Saya alas Kristus Saya alas Syukur Saya alas Kristus Syukur Saya bukan pasukan berjalan Pasukan beruda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya alas Tapi saya alas Kristus Saya alas Kristus Saya alas Syukur Syukur Saya alas Kristus Syukur Syukur Saya bukan pasukan berjalan Pasukan beruda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya alas Kristus Tapi saya alas Mata Tuhan melihat Mata Tuhan melihat Apa yang kita perhatian Apa yang baik Apa yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuah jahat Ingat Tuhan melihat Mata Tuhan melihat Mata Tuhan melihat Apa yang kita perhatian Apa yang baik Apa yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuah jahat Ingat Tuhan melihat Mata Tuhan Mata Tuhan melihat Apa yang kita perhatian Apa yang baik Apa yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuah jahat Ingat Tuhan melihat 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 Oke Semuanya Adikadi Bersilahkan Guru Semuanya Adikadi Kita lipat Tentu matanya Kita mau nyanyi lagu pujian Yesus ku panggil Yesus ku undang Yesus ku panggil Yesus ku panggil Yesus ku undang Yesus ku undang Masuk dalam hatimu Yesus ku dukan Sundays ku udang Yesus ku undang Yesus ku panggil Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Yesus ku panggil Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Memimpin, memimpin, menuntut Setiap langkah hidupku Sucikan, kuruskan Semua dosaku memimpin Memimpin, menuntut Setiap langkah hidupku Sucikan, kuruskan Semua dosaku Memimpin, menuntut Setiap langkah hidupku Sucikan, kuruskan Semua dosaku Kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih Tuhan Kami sudah menguji menyembang kau Sekarang di besarnya kami akan mendengarkan cerita dari firmanmu Tuhan Kau memberikan kami kefokusan, hikmat, bapak, kebijaksanaan daripadamu Bapak Biarlah setiap kami menerima dan mendengarkan firmanmu dengan baik Dan apa yang kami dengarkan bisa tertanggan dalam hati kami dan bertumbuh dan berhuala Terima kasih Tuhan Kami beri mengucap syukur Halulia Amin Shalom adik-adik Ketemu lagi dengan Kak Nining Kali ini tema cerita kita tentang kejujuran Tentang apa? Kejujuran Nah sebelum Kak Nining cerita tentang kejujuran Menjelaskannya dengan dasar firman Tuhan Kita ikutin dulu yuk cerita berikut ini Hai teman-teman EHK Kenalkan namaku Si Baik Dan aku Si Jahat Kita berdua temenan kan ya Iya Eh baik Gimana hari ini? Hari ini aku agak sedih Kenapa? Aku punya PR Tapi belum aku kerjain Gimana ya? Oh itu gampang baik Sini mana PRmu Aku yang kerjain saja Hah? Mana boleh Kan itu namanya tidak jujur Gak apa-apa Sini Yang penting Kamu gak usah ngomong sama Bu Guru Sini Aku kerjain Mana PRmu? Tunggu bentar ya Aku ambil dulu PRku Ini PRku Tolong bantu kerjakan ya Tenang Tenang Aku kerjakan Wah Teman-teman Ternyata Si Jahat Oke juga ya Asik PRku dikerjakan Sama si Jahat Wah Sepertinya Tidak ada masalah tuh Karena si baik tidak jujur Tapi Apa iya begitu? Kita lihat lanjutan ceritanya yuk Besoknya Si Jahat Ketemu lagi dengan si baik Hari ini Hari yang menyenangkan Aku mau cepetan pulang Eh baik Kamu ikut aku pergi yuk Ya Nggak bisa Aku mau cepetan pulang hari ini Eh Enak aja Ikut aku Kalau tidak Aku kasih tahu ke Bu Guru Kalau kemarin PRmu Aku sudah buatin Jangan Jangan Nanti aku dimarahin Bu Guru Jangan Yaudah Makanya ikutan aku Iya deh Iya Aku ikut kamu Si Jahat Nah begitu Kalau enggak Aku kasih tahu Bu Guru Ayo cepetan ikut Iya Dua hari kemudian Si Jahat Ketemu lagi dengan si baik Asyik 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 Aku punya Es Pambo Asyik Asyik Besar Kalau kemarin Asyik Aku enggak nikmatin. Dah, aku mau menikmatin es dulu. Dada si baik. Ya, kenapa sih begini? Aku selalu diancam sama si jahat setelah si jahat ngolongin aku ngerjain PR. Oh iya, firman Tuhan pernah bilang, aku harus hidup jujur. Mendingan aku ngaku aja deh sama bu guru, kalau kemarin PR-nya si jahat yang buatin. Aku minta maaf, dimarahin enggak apa-apa deh. Daripada aku diancam-ancam terus sama si jahat, hidup aku jadi enggak tenang. Aku ke bu guru aja dulu deh, supaya aku cerita jujur apa yang terjadi. Nah adik-adik, ternyata benar. Si baik ngaku semuanya, jujur dia sama bu guru. Dan ternyata bu guru enggak marahin dia. Bu guru hanya menasehati. Lain kali si baik tidak boleh melakukan kesalahan itu lagi. Dan si baik harus selalu hidup jujur. Itu namanya tidak jujur kalau PR dikerjakan sama orang lain. Aduh, senangnya si baik ternyata sudah jujur. Nah kita lihat apakah si jahat masih bisa ancam-ancam si baik lagi ya. Karena ternyata besok harinya si jahat ketemu lagi dengan si baik. Asik hari ini aku mau main dulu ah. Eh baik, enak aja mau main. Nih kerjain tugasku gantian, ayo cepetan. Eh jahat, enggak boleh. Tugas itu harus dikerjakan sendiri. Eh enak aja kamu ngomong. Ingat ya, kalau kamu enggak bantu aku kerjain PR, aku aduin ke bu guru kalau tugasmu yang kemarin aku yang kerjakan. Eh aku enggak takut lagi kamu mau ngomong ke bu guru karena aku sudah jujur. Hah? Kamu udah ngomong ke bu guru? Iya. Terus kamu dimarahin? Enggak tuh. Cuman aku dinasehati. Supaya aku tidak mengulang kesalahanku lagi. Dan aku harus selalu hidup jujur. Jadi, jadi, jadi. Jadi sekarang kamu enggak bisa ngancam-ngancam aku lagi. Dada jahat. Ternyata si baik sudah hidup jujur. Sekarang aku enggak bisa ngancam-ngancam dia lagi. Aduh, aku cari anak lain aja deh yang masih suka bohong atau tidak jujur. Tadi adik-adik sudah lihat kan gimana itu ceritanya si baik dan si jahat. Ternyata enggak enak ya kalau hidup itu selalu bohong, enggak jujur. Ternyata jadi diancam-ngancam deh sama si jahat. Nah, karena itu kita harus selalu hidup jujur. Lihat tuh tadi si baik. Begitu dia sudah hidup jujur, ngaku sama bu guru. Hore, akhirnya merdeka. Dia enggak diancam-ngancam lagi sama si jahat. Tapi ingat loh, ternyata si jahat enggak tinggal diam. Dia masih cari anak-anak lain yang hidup dalam bohong. Pastinya anak-anak EHK enggak ada yang hidup bohong ya. Kita selalu harus hidup jujur. Karena firman Tuhan juga ingin kita hidup jujur. Mau tahu di mana ayatnya? Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Di dalam Amsal 16 ayat 13. Kanining ulang ya. Amsal 16 ayat 13. Sama-sama kita baca yuk. Dengan suara yang rantang ya. Kita mau ucapkan firman Tuhan sama-sama. Dua, tiga. Bibir yang benar dikenan raja. Dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Ulang lagi ya. Lihat gerakan Kak Nini. Dua, tiga. Bibir yang benar dikenan raja. Dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Dikasihi siapa? Dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita harus selalu bicara jujur. Hidup jujur. Nah, mau tahu Tuhan bukan hanya ingin manusia hidup jujur. Tapi Tuhan juga ciptakan buah yang melambangkan kejujuran. Halo, siapa yang tahu? Buah apa yang melambangkan kejujuran? Ada yang bisa tebak? Ya, pintar. Depannya huruf M. Belakangnya? Apa? A. Mangga. Salah. S. Buahnya apa? Ini dia. Manggi. Manggis. Waduh. Manggis buah jujur kan ini? Buktinya apa? Nah, adik-adik lihat ya. Ini. Di bawah buah manggis. Ada. Lima, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam tanda. Di bawahnya buah manggis. Nah, enam tanda ini menunjukkan bahwa di dalam buah manggis ini ada enam keping. Kita mau lihat buktinya ya. Benar enggak? Kalau disininya tandanya ada enam, maka kepingan buahnya ada enam. Kita mau buka ya. Kita mau lihat. Nah, Kak Nining sudah berhasil buka. Kak Nining mau tunjukkan buahnya ada berapa. Kita mau makan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Nikmat. Ternyata buah manggis benar-benar jujur loh. Nah, adik-adik ingat ya cerita hari ini. Kalau manggis aja bisa jujur, buah-buahan loh itu. Apalagi kita manusia juga harus hidup jujur di hadapan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kan ini seperti biasa. Enggak cerita sendiri. Tapi, ada temennya loh. Siapa temen Kak Nining? Sama-sama kita panggil ya. Kak Jen. Siap-siap lanjutin cerita Kak Nining. Karena Kak Jen mau kasih contoh-contoh. Apa sih itu hidup jujur di kehidupan kalian sehari-hari? Silakan Kak Jen. Terima kasih Kak Nining. Nah, adik-adik tadi udah denger kan cerita firman Tuhan dari Kak Nining. Yaitu tentang jujur. Nah, sekarang juga Kak Jen mau kasih contoh-contohnya nih adik-adik. Seperti apa sih kalau di rumah adik-adik ya? Yuk kita lihat video ini dulu ya. Mama! Mama! Koko tumpahin gelas. Jangan-jangan ke Mama. Nanti aku ketahuan. Udah kok. Jujur aja. Jangan bohong. Kenapa? Aku tadi tumpahin gelas, Ma. Dimana? Di sini tadi. Terus aku lagi main. Oh, terus tadi Mama denger. Kamu mau bohong ya? Iya. Kenapa mesti bohong? Aku tiyomelin Mama ya? Iya. Hmm, harus jujur ya. Apapun yang koko bikin atau dede bikin harus ju? Jujur. Jujur. Oke, jangan diulangin lagi ya. Iya. Nah, itu dia tadi video pertama ceritanya tentang apa? Seorang anak yang menjatuhkan gelas tapi tidak mau mengaku kepada orang tuanya karena takut diomelin. Jadi, adik-adik juga jangan seperti itu ya. Kalau jatuhin sesuatu atau lakukan sesuatu harus mengaku, mengakuinya aja kepada Mama Papa. Jadi, jangan takut untuk diomelin karena emang udah salah. Tapi lebih baik kalau kita semuanya jujur. Papa Mama juga pasti gak akan marah kalau adik-adik udah terlebih dahulu untuk jujur. Oke, adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau lihat video yang kedua. Ceritanya seperti apa? Yuk, kita lihat sama-sama lagi ya. Dede, aku nyenyi loh. Mau gak? Mau. Eh, tapi kita sui dulu. Kalau dede menang, dede dapet. Kalau dede kalah, untuk aku. Oke? Oke. Suwit. Suwit. Dih. Yeay, aku menang. Dih, kamu curang. Enggak. Kamu tadi curang. Kamu ubah dari gunting jadi kertas. Aku curang. Kamu. Aku curang. Kamu. Eh, kamu curang. Apa sih? Eh, tadi guenya curang pas main. Karena aku suruh suwit itu sama guen. Guen. Apa? Guen dari gunting jadi kertas. Memang kamu curang? Iya. Nah, gak boleh begitu. Kalau main, gak boleh curang. Koko juga. Dede juga kalau main. Harus ju? Ju. Jujur. Ya. Harus ju? Ju. Jujur. Nah, daripada perebutan kedua. Mendingan satu ini bagi dua. Oh, iya. Sudah pukul doangnya. Oke? Nah, bayan ya. Iya. Nah, tadi di video kedua tentang apa? Curang. Tadi adik kakak bermain tapi curangnya. Jadi adik-adik di rumah juga seperti itu ya sama adiknya. Kalau main jangan ada yang curang. Karena curang itu juga sama dengan bohong. Jadi harus tetap jujur setiap permainan. Jadi biar adik-adik semuanya bermain dengan teman-teman yang lain. Dengan adik, dengan kakak. Semuanya harus jujur. Supaya adik-adik tidak berantem sama teman-temannya. Oke, adik-adik semuanya ya. Harus dipraktekin ya. Kalau ada contoh-contoh yang lain mungkin. Seperti adik-adik dilarang makan nih sesuatu sama mama. Jangan makan coklat ya. Nanti giginya sakit. Iya, mak. Eh, tapi ternyata malam-malam. Kucuk, 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 kucuk. Buka kulkas. Terus adik-adik duduk di depan kulkas makan coklat. Biar mama-papa nggak ketahuan. Terus adik-adik minum. Eh, sampahnya adik buang ke plastik. Pagi-pagi mamanya juga lihat kan. Ada sampah coklat. Nanti mamanya, wah ini siapa yang makan coklat? Nah, nanti adik-adik jadi diomelin kan. Maka kalau mau, adik-adik minta aja. Mama-papa, mama boleh dong sedikit aja. Supaya aku nggak sakit gigi. Tapi aku pengen banget, ma, makan coklat. Pasti, mamanya kasih. Jadi adik-adik harus tetap bersikap jujur. Nah, sekarang Kak Jin juga mau mengajak adik-adik. Main game. Kita main game dulu ya. Tunggu, Kak Jin baca dulu. Games-nya itu jawab pertanyaan. Kalau benar, angguk kepala. Kalau salah, geleng kepala. Siapa yang tahu kalau itu benar atau tidak? Kalau adik-adik salah, adik-adik yang tahu. Makanya harus berani jujur. Kalau salah, salah. Benar, saya bilang benar. Oke? Siapa di sini yang sikat gigi sehari dua kali? Kalau iya, angguk-angguk. Kalau tidak, geleng-geleng. Nah, ayo. Jujur ya. Jujur kan semuanya? Wah, gurus. Sekarang yang kedua. Pertanyaannya adalah... Siapa di sini tidak pernah main curang? Angguk-angguk. Kalau iya, kalau tidak, geleng-geleng. Nah, itu dia games-nya ya. Makna games-nya apa sih, Kak Jin? Kenapa harus angguk-angguk? Terus geleng-geleng. Itu belajar adik-adik. Meskipun tidak ada yang lihat. Tapi adik-adik tetap jujur dalam permainan. Oke, semuanya? Nah, sekian dulu ya firman Tuhan hari ini. Yang sudah dibawakan oleh Kak Minin dan Kak Jen. Sekarang kita berdoa sama kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah firman ini bisa kami tanamkan di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk hidup dalam kejujuran dan ketaakan terhadap orang tua dan terhadap orang sekitar kami. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah engkau. Haleluya. Sekarang Kak Jen mau mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh transfer ke nomor rekening berikut ini ya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sudah tiba saatnya untuk kita berpisah ya. Tapi minggu depan jangan lupa kembali untuk ibadah online EHK jam 9 pagi. Oke adik-adik semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker. Rajin cuci tangan dan jaga jarak. Bye-bye. Stay healthy.